Intro Hai, Fadis Udadis, kemaka bernah dan mengsadenah dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pedang Legendaris Terkuat Untuk bagian yang keempat Dan tidak usah berlama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Asiu Yang menjelaskan kalau ia sedang mencari anak dari ketua Sek Tetian Yang keberadaannya harus ia cari Karena orang tersebut merupakan penyelamat dunia persilatan nantinya Sementara di klan Shen, diperlihatkan nyanyinya Shen yang sangat marah kepada semua pasukannya yang belum juga menemukan Shen Jun Lalu Cheng Bai pun menemui Kai karena ia merasa kalau Kai mengetahui keberadaan Shen Jun saat ini Dan ia meminta agar Kai memberitahukan kebenarannya Kai pun menjelaskan kalau sebenarnya Shen Jun jatuh dari jurang bersama Xiaolang Yang membuat Cheng Bai mendengarnya pun menjadi patah hati kembali Di sisi lain, Xiaolang mengajak Shen Jun pergi ke suatu tempat untuk melihat pemandangan matahari terbit di sana Sampai bergelantungan bersamanya Di sini Shen Jun pertama kalinya melihat pemandangan indah ini Dan Xiaolang pun sebenarnya suka dengan tempat ini Yang saat ini Shen Jun sudah bersamanya dan meminta untuk Xiaolang tak perlu bersedih lagi Tak lama kemudian, tiba-tiba aura Shen Jun pun kembali yang membuatnya jatuh pingsan Dan dengan segera, Xiaolang pun langsung membawanya ke rumahnya untuk beristirahat Setelah itu ia pun pergi dan berendam tubuhnya ke dalam lumpur Yang seketika ia merasa sakitnya sedikit meredah Ia mengetahui hal ini ketika ia melihat serigala yang terluka dan malah masuk ke dalam lumpur Yang ternyata lumpur membantu meredahkan rasa sakit di tubuhnya ini Ketika Xiaolang anda keluar dari lumpur Seketika Shen Jun melihat gelang yang Xiaolang gunakan Yang membuatnya tahu kalau Xiaolang merupakan teman masa kecilnya dulu Dan setelah mengetahui kebenaran itu, aura Shen Jun pun kembali Singkatnya esok hari pun tiba Terlihat Xiaolang yang akan membawa Shen Jun untuk pergi ke tabib saudara Namun mereka harus melewati tempat yang berbahaya Terlihat kakek tabib yang melihat luka Xiaolang justru menjadi senang Karena melihat penyakitnya yang langka Namun tidak dengan nona tabib yang berasa kesal kepada Xiaolang Karena Xiaolang yang datang dengan wanita lain Padahal sebelumnya datang bersama dengan si niang yang rela berkorban Di sini Xiaolang menjelaskan kalau tidak hanya ia yang ingin diobati oleh mereka Namun dengan Shen Jun yang harus disembuhkan Karena sering terjadi aura yang selalu muncul di tubuhnya Terlihat nona tabib yang masih kesal dan berniat untuk membunuh Xiaolang Namun sebelum itu ia menanyakan kenapa Xiaolang merelakan nyawanya demi Shen Jun Dan Xiaolang menjelaskan kalau nona tabib akan mengerti ketika nanti nona tabib bertemu dengan seseorang yang dicintainya Setelah itu nona tabib pun menemui Shen Jun dan mencoba mengeceknya Di sana ia menjelaskan kalau yang meracuni Shen Jun pasti memiliki teknik bila diri tingkat atas Dan Xiaolang pun memberitahukan kalau yang meracuni Shen Jun merupakan ketua dari sekterian Yang membuat mereka menjadi senang karena bisa mencoba racun pendekar terhebat saat ini Dan setelah itu Xiaolang pun menemui Shen Jun Dengan mengatakan kalau Shen Jun harus percaya kepada kemampuan pengobatan dari kedua tabib ini Lalu Xiaolang pun mencoba keluar di mana tempat lumpur itu berada Karena ia merasa tubuhnya saat ini semakin gatal Karena ia yang ingin berendam kembali di lumpur itu Namun dalam perjalanannya ia justru bertemu dengan ketua sekterian Yang datang ke sana untuk mengajak Xiaolang bermain bersamanya Dengan janji ia akan memberikan obat untuk Shen Jun Permainannya yaitu Xiaolang harus menuruti tiga permintaannya Dan permintaan pertamanya ia memintanya untuk memotong tangan Xiaolang Namun sebelum Xiaolang melakukannya Datanglah Shen Jun yang langsung menghentikan Xiaolang Dan dengan begitu ketua sekterian pun pergi dari sana Di sini Shen Jun meminta agar Xiaolang tidak meninggalkannya Lalu tiba-tiba penyakit Shen Jun kampuh kembali Dengan melihat itu sang tabi pun merasa kalau itu penyakit racun perasaan Yang dimana penyakitnya akan kambuh kalau jatuh cinta Di sini nona tabi merasa kalau mereka takkan bisa menyelamatkan Shen Jun dan Xiaolang Namun sang kakek memberikan semangat untuk mencoba kembali Demi menyelamatkan mereka Di sisi lain Nyonya Shen yang mendapatkan laporan tentang keberadaan Shen Jun Mengetahui hal itu ia bersama pasukannya pun langsung pergi dari sana Untuk ke tempat dimana kedua tabi bersaudara itu berada Namun karena lokasinya yang sangat berbahaya sehingga hanya Nyonya Shen dan Cheng Bai yang pergi Kemudian datanglah sang tabib yang membawakan obat untuk mereka berdua Yang sudah ia masukkan ke dalam kalajengking beracun Dan meskipun berbahaya Shen Jun berniat akan tetap melakukannya Ketika Shen Jun akan menggunakan obat tersebut Tiba-tiba Nyonya Shen datang dan menghentikannya Karena ia yang tak ingin anaknya ini diobati oleh orang dari sekte Tian Yang ternyata kedua tabib ini dulunya berasal dari sekte Tian Namun Shen Jun membela mereka Dengan menganggap kedua tabib ini merupakan penyelamatnya Setelah itu kakek tabib mulai marah dengan mengungkapkan fakta masa lalu Dimana Nyonya Shen yang dulu menyerang sekte Tian secara diam-diam Bahkan hingga berniat untuk membunuh para tabib Dengan mendengar hal itu Nyonya Shen yang tidak terima masa lalunya terbongkar Ia pun marah dan menyerang mereka Yang membuat kedua tabib ini terluka parah Setelah mengalahkan mereka Nyonya Shen ingin membawa Shen Jun pergi dan kembali ke rumahnya Namun karena Xiaolang berniat menghentikannya Ia pun diserang Yang membuat Shen Jun marah dan mulai mengamuk karena sang ibu yang berniat membunuh Xiaolang Yang pada akhirnya Shen Jun pun pingsan di pangkuan Xiaolang Namun disaat itu juga datang ketua sekte Tian yang langsung menyerang Karena ia yang tidak akan membiarkan Xiaolang dan Shen Jun mati Sehingga ia pun membawa mereka pergi Singkatnya ketika terbangun Xiaolang pun sudah berada di sekte Tian Dan sang ketua sekte meminta Xiaolang agar tidak perlu khawatir kepada Shen Jun Lalu ia pun membahas kembali tentang permainan yang mereka mainkan sebelumnya Disini ia meminta agar Xiaolang menerima hanya dua permintannya saja Yaitu untuk Xiaolang yang harus mencoba menggunakan pedang legendarisnya Serta mempelajari teknik bila diri dari sekte Tian Yang dimana kedua hal itu paling diinginkan oleh semua orang Disini Gong Xi merasa bingung kenapa sang ketua memperlakukan Shen Jun dan Xiaolang dengan baik Padahal dulu tak pernah seperti itu Sementara Kai yang menceritakan apa yang terjadi pada Xiaolang kepada Sin Yang Yang saat ini dibawa pergi oleh ketua sekte Tian Kemudian Sin Yang yang melihat gurunya keluar menerima sebuah kotak Namun ketika menerimanya sang guru justru merasa terkejut melihatnya Yang membuat Sin Yang penasaran dengan isi dari kotak itu Di malam harinya ketika Xiaolang sedang menenangkan pikirannya Sin Yang yang bersama Kai mulai menyusup Namun mereka tak bisa menemukan kotak itu dimanapun Hingga Xiaolang datang ke ruangannya untuk mengambil kotaknya Namun di saat itu juga kotak tersebut terjatuh Yang ternyata kotak itu berisikan sebuah manik-manik putih Yang sepertinya berhubungan dengan mas lalu kelam dari sang guru Sampai keesokan harinya Sin Yang yang merayu guru Jaising untuk memberitahukan Mengenai manik-manik putih yang sudah Sin Yang curi Di sini Jaising menjelaskan kalau benda itu sangatlah berharga Yang merupakan batu yang turun dari langit Dan pemilik dari manik-manik itu merupakan seorang pendekar terhebat di dunia persilatan di saat dulu Yang bernama Xia Wan Yang merupakan salah satu murid dari perguruan ternama Dan merupakan satu angkatan dengan Nyonya Sen Nyonya Bai Hong dan guru Asiu Di sisi lain Nyonya Bai Hong yang meminta Nyonya Sen untuk membatalkan pernikahan anak mereka Bahkan saat ini ia ingin Nyonya Sen mengumumkan fakta yang ia bawa di depan para pendekar Untuk bisa memulihkan nama baik keluarga liang Namun Nyonya Sen tidak menerima begitu saja dan justru mengancam balik Akan mengumumkan bagaimana suaminya Nyonya Bai Hong yang mati di saat dulu Kemudian Cheng Bai pun datang ke sana Di sini Nyonya Sen yang mengungkit tentang rencana ibunya Cheng Bai itu untuk membatalkan pernikahannya dengan Shen Jun Dan ia menanyakan bagaimana pendapat Cheng Bai Namun di sini Cheng Bai tidak memikirkan hal itu Dan yang ia pikirkan saat ini merupakan untuk menyelamatkan Shen Jun Kemudian Nasiu pun masuk ke sana Dengan menunjukkan manik-manik milik Xiao Wan Yang membuat mereka teringat ketika mereka berempat masih dalam satu perguruan Namun di sini Nyonya Bai Hong merasa aneh kenapa manik ini masih ada Dan dia merasa mungkin Xiao Wan masih hidup Namun Nasiu menyangkal hal tersebut Kemudian datang Su Wang yang ke sana menyampaikan terdapat gambar boneka pada dinding Yang sebelumnya pernah ada juga namun dihapus oleh para pelayan di sana Dengan melihat gambar itu Asiu pun mengetahui kalau itu bahasa boneka Yang dulu dibuat oleh Nyonya Sen bersama dengan ketua Sekte Tian Di sisi lain Xiao Lang yang sedang melatih teknik pedang legendarisnya Yang merupakan teknik pedang dari Sekte Tian Di sini ketua Tian memuji akan bakat yang dimiliki oleh Xiao Lang Dan mendengar hal itu Xiao Lang pun langsung menanggi janjinya untuk menyembuhkan penyakit Senjun Sehingga sang ketua Sekte pun memberikan penawarnya Namun Xiao Lang harus merebut darinya Dan terlihat Xiao Lang yang tak sanggup mendapatkannya Karena kemampuannya yang masih lemah Yang membuat Xiao Lang kembali menyerang ketua Tian Sambil ketua Tian mengajari Xiao Lang teknik bila diri pedang legendarisnya Di sini ketua Tian pun merasa kalau Xiao Lang yang sudah bisa mengalahkan dirinya Yang membuat ketua Tian justru membuang penawarnya Sehingga Xiao Lang pun lompat dan jatuh dari jurang Di sini ketua Tian hanya bisa mentertawakan sikap Xiao Lang Yang tidak bisa tenang hanya karena perasaannya saja Padahal kotak yang ia buang bukanlah penawarnya Dan setelah itu ketua Tian pun mengobati Senjun Lalu datang Gong Xi kesana dengan membawakan arak yang dapat meningkatkan tenaga Senjun Di sini Gong Xi melaporkan kalau perintahnya sudah dilakukan Namun ia menanyakan kenapa sang ketua melatih Xiao Lang dan juga mengobati Senjun Sehingga ia mempertanyakan apakah mereka layak untuk mendapatkan semua itu Sementara di sisi lain terlihat Nyonya Sen yang sedang mencoba menerjemahkan bahasa boneka Yang berisikan arti dari kerinduan ketua Tian yang membuat Nyonya Sen mengingatkan akan masa lalunya Bahasa boneka itu juga bermaksud mengingatkan janji boneka yang sudah mereka buat dulu Dan kemudian Nyonya Sen pun menunjukkan hasil terjemahnya yang menjelaskan arti dari janji boneka itu Yang dimana mereka ingin membuat dunia boneka sesuai keinginan mereka Dunia yang tidak perlu memikirkan masalah dunia dan mereka tak akan terpisah lagi Lalu tiba-tiba Suang yang datang dengan panik dan menunjukkan adanya mayat yang tergantung dengan kejam Karena menghapus tanda boneka sebelumnya dan disana juga tertulis bahasa boneka yang baru Sementara itu Xiaolang yang terus melatih teknik pedangnya yang ditemani oleh sang ketua Sekdetian Lalu ketua Sekdetian pun membuka topengnya Dan ia pun memberikan sebuah kotak yang berisikan sebuah kunci untuk membuka sebuah ruangan rahasia Yang di dalamnya terdapat penawar racun untuk Senjun Namun ternyata di dalam ruangan itu hanya ada sebuah cermin Xiaolang pun menjadi bingung karena yang ada di cermin itu merupakan bayangan dirinya Lalu sang ketua Sekdetian pun kemudian menjelaskan bahwa racun yang ada di tubuh Senjun merupakan racun perasaan Dimana racun itu akan kampuh ketika ia merasakan perasaan cinta begitu kuat kepada orang yang dicintainya Merasa dipermainkan Xiaolang pun terlihat marah dan ia pun mengancam akan membunuh sang ketua Sekdetian Disini Xiaolang terus meminta penjelasan apa yang sebenarnya tujuan ketua Tian ini meracuni Senjun Juga mengajari teknik bela diri sekaligus memberikan pedang kepadanya Namun sang ketua belum mau memberikan jawaban yang pasti Dan ia menunjukkan petunjuk jika Xiaolang akan tahu setelah keluar dari sini Lalu ketua Tian pun mempersilahkan Xiaolang untuk keluar dari tempat itu bersama Senjun Selama kemudian sang ketua pun yang mengetahui kalau Kongsi yang sudah bertindak diam meracuni Senjun Ia pun memberinya pelajaran dengan menyuruh minum sebuah mangkok yang berisikan racun Sementara itu Xiaolang dan Senjun yang sudah keluar dari tempat Sekdetian Saat itu Xiaolang pun menyadari jika racun perasaan di tubuh Senjun hanya akan bisa hilang jika Xiaolang mencau Lalu ia pun mengatakan pada Senjun jika racun di tubuhnya sudah sembuh Singkatnya di perjalanannya itu Mereka pun bertemu dengan pasukan Nyonya Sen yang merupakan ibunya Senjun Yang memang sedang mencarinya Yang pada awalnya Xiaolang itu hanya ingin menyerahkan Senjun pada ibunya dengan cara yang baik Namun tiba-tiba Nyonya Bai Hong menyerangnya Terlihat Nyonya Sen yang merasa heran melihat kemampuan Kungfu Xiaolang yang sudah meningkat pesat Setelah itu Xiaolang kemudian menyerahkan Senjun kepada ibunya Namun Nyonya Sen bukannya berterima kasih Malah Xiaolang diminta untuk menyerahkan pedang itu kepada dirinya Namun disini Xiaolang menolaknya sehingga pertarungan pun terjadi Singkatnya beberapa hari kemudian Diperlihatkannya di sebuah perguruan bela diri Mereka pun digemparkan dengan kemunculan Xiaolang yang menyerang dengan tiba-tiba Melihat tindakannya sepertinya bukan sifat Xiaolang Walaupun dia memakai pedang yang sama yaitu pedang legendaris Orang itu merambok lalu membunuh korbannya Hingga membuat dunia persilatan menjadi kembar Terlihat para pendekar dunia persilatan beramai-ramai mendatangi kediaman Nyonya Sen Yang merupakan ketua dari dunia persilatan Dan mereka meminta sang ketua untuk mengatasi masalah ini Mereka pun meminta Senjun untuk menunjukkan keberadaan Xiaolang Karena selama ini Senjun lah orang yang dekat dengan Xiaolang Di sini Senjun mencoba meyakinkan para pendekar itu Bahwa Xiaolang tidak mungkin melakukan seperti itu Setelah kejadian tersebut Terlihat para pendekar pun berkumpul di kediaman keluarga Liang Dan mereka membicarakan ilmu terlarang yang dipakai oleh Nyonya Sen Bahkan mereka menganggap Nyonya Sen tidak pantas menjadi ketua dunia persilatan Dan harus segera diganti posisinya Namun Cheng Bai segera menengahi dan menyarankan Yang paling penting harus mengatur formasi untuk menghadapi kebangkitan sekte Tian Dan kemudian menangkap Xiaolang Sehingga mereka pun berencana akan menggunakan Senjun sebagai umpan Namun tiba-tiba Senjun pun datang ke sana dengan mengatakan di hadapan para pendekar Kalau ia meminta Cheng Bai untuk membatalkan penikahannya Mendengar perkataan itu membuat ibunya Cheng Bai menjadi marah Dengan mengatakan pada Senjun kalau mau memutuskan hubungan dengan Cheng Bai Senjun harus mematuhi peraturan keluarga Liang Dan ternyata peraturan itu sangatlah tidaklah ringan Karena Senjun harus berjalan di atas barah api yang sangat panas Dan harus tahan menerima tiga cambukan mematikan Agar Senjun bisa pergi dari sini Sementara Cheng Bai yang masih sangat mencintai Senjun Belum bisa menerima kenyataan kalau ia harus membatalkan pernikahan itu Kemudian ia pun menyuruh Senjun pergi dari kediamannya Agar terhindar dari peraturan keluarga Liang yang sangat menyakitkan Namun Senjun pun menolak untuk pergi dan akan menerima untuk mematuhi peraturan keluarga Liang Walaupun harus mempertaruhkan nyawanya Karena ia sadar dirinya memang bersalah Sampai akhirnya Senjun pun menjalani hukuman itu Namun dicambukan ketiga Sang ibu menyerahkan pada Cheng Bai Dan Cheng Bai bukannya mencambukan kepada Xiaolang Ia justru mencambukan ke tubuhnya sendiri Singkatnya malam pun tiba Terlihat Senjun yang masih menahan sakit pun tetap berjalan Ia pun pergi meninggalkan keluarga Liang dengan rasa sakit yang sangat menyakitkan Namun di tengah perjalanan Senjun dihentikan oleh pasukan pendekar Yang meminta Senjun untuk menunjukkan keberadaan Xiaolang Dan tak lama kemudian Xiaolang pun datang menyelamatkannya Setelah mengobati Senjun Ia pun langsung meninggalkannya Karena ia tahu kalau Senjun yang sudah terkena racun perasaan Karena kalau ia tidak menjauh maka Senjun bisa mati Sementara itu Nyonya Sen yang mengetahui Kalau Senjun pergi ke kediaman keluarga Liang Dan mendapatkan hukuman yang menyakitkan dari keluarga itu Ia pun tidak terima Lalu ia pun membongkar aib kematian ayah Cheng Bai di depan para pendekar itu Dengan mengatakan kalau ayahnya Cheng Bai meninggal dengan tidak terhormat Dan memalukan dunia persilatan Karena memohon ampun dan berlutut kepada ketua sekte Tian untuk tidak membunuhnya Bahkan saat ini ia memiliki surat wasiat dari ayahnya Cheng Bai Di sini Cheng Bai tidak percaya Jika ayahnya yang saat itu menjabat sebagai ketua dunia persilatan Justru kalah dan berlutut terhadap musuhnya itu Beberapa hari kemudian Terlihat Cheng Bai menekat mendatangi kediaman Nyonya Sen Karena ia ingin mencari tahu wasiat yang ditinggalkan ayahnya Setelah berhasil membuat Nyonya Sen bingsan Ia pun pada akhirnya menemukan surat wasiat meninggalan sang ayah Dan ia pun menemukan kebenaran Bahwa sang ayah tidak berlutut meminta ampun kepada musuhnya Namun mati pun diri Lalu secara tidak sengaja ia pun menjatuhkan lintera api di tempat itu Yang membuat ruangan itu menjadi terbakar Yang pada awalnya ia ingin menolong Nyonya Sen Namun teringat ketika Nyonya Sen yang menjelek-jelekkan ayahnya Ia pun malah membakar tempat tersebut Terlihat kediaman klan Sen pada akhirnya terbakar habis Sementara Nyonya Sen masih belum ditemukan keberadaannya Dan mereka semua menganggap Nyonya Sen yang sudah mati menjadi abu Terlihat seluruh pendekar yakin jika pelakunya merupakan Xiaolang Sementara itu menurut informasi seorang pelayan Ibunya Cheng Bai di malam itu sebelum kejadian terbakar Ibunya juga pergi ke kediaman klan Sen Singkatnya keesokan harinya saat dilaksanakan upacara pemakaman Dan para pendekar memilih Cheng Bai sebagai ketua sementara menggantikan Nyonya Sen Terlihat para pendekar itu semua yang sudah sepakat bahwa pelakunya adalah Xiaolang Namun disini Xian Jun yang belum percaya bahwa pelakunya merupakan Xiaolang Ia pun berjanji akan mencari untuk mengungkapkan kebenarannya Dan ia pun kemudian pergi untuk mencari Xiaolang Sementara itu Xiaolang yang kemana-mana selalu tidak aman Karena semua pendekar memburunya untuk merebut pedang legendarisnya itu Di sisi lain ketua Tian yang sudah mengetahui Kalau selama ini yang mengacaukan dunia persilatan adalah Gong Xi Yang sudah menyamar menjadi Xiaolang Yang ternyata Gong Xi melakukan itu karena merasa iri dengan Xiaolang Yang diberikan ilmu dari sekte Tian Juga diberikan pedang legendaris oleh sang ketua Sementara itu Sen Jun akhirnya bertemu dengan Cai Xing Dan dengan bantuan gurunya Xiaolang Ia pun berhasil menemukan Xiaolang Namun karena Sen Jun yang memiliki racun perasaan Xiaolang pun memintanya untuk menjauhi dirinya dan pergi dari sana Di malam itu juga Xiaolang yang sedang bersantai sambil menenggak harang Justru ia ditemukan oleh para pendekar yang ingin mengambil pedang legendarisnya itu Dan dikarenakan ia yang sedang mabuk membuat dirinya tak mampu mengalahkan mereka semua Sampai pada akhirnya Sen Jun pun kembali dan menolongnya Dikarenakan para pendekar itu bukan pendekar biasa Mereka berdua pun kewalahan untuk melawannya Oleh karena itu Xiaolang pun mencoba menjebak para pendekar itu dengan memberikan pedangnya Sehingga mereka saling bertarung dan membunuh Namun pendekar satunya kabur dari sana Terlihat Xiaolang yang sudah kehilangan banyak darah dan kelelahan Yang pada akhirnya pingsan bersama Sen Jun Singkatnya di pagi harinya Salah satu pendekar yang selamat diinterogasi oleh Cheng Bai Yang ternyata itu merupakan pasukan milik Cheng Bai Di sana pendekar itu pun mengatakan bahwa yang membunuh teman-temannya merupakan Xiaolang bersama Sen Jun Namun sekarang tidak diketahui mereka ada di mana Sementara itu Xin Yang yang bersama Kai Mereka terus menyelidiki kasus terbakarnya rumahnya Sen Dikarenakan mereka tidak terima jika Xiaolang dijadikan kambing hitam atas terbakarnya rumah itu Sementara mereka yang sudah berada di sebuah tempat Yang mereka sendiri tidak tahu tempat itu apa Dan ternyata mereka juga bertemu dengan Nyonya Sen Yang merupakan ibunya Sen Jun Yang sebelumnya mereka semua sudah mengira bahwa ibunya ini sudah mati terbakar Tidak hanya itu Ternyata gurunya Xin Yang juga ada di tempat tersebut Dengan mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat yang dirancang oleh ketua Sekdetian Ia pun menceritakan saat kejadian di mana rumah Nyonya Sen terbakar di malam itu Ia bersama ibunya Cheng Bai berada di rumahnya Nyonya Sen Namun saat itu ia melihat Nyonya Sen yang diselamatkan oleh Kongsi yang menyamar menjadi Xiaolang Dan dalam kejadian itu ibunya Cheng Bai pun tewas terbunuh Sementara dirinya dan Nyonya Sen ditangkap oleh Kongsi yang langsung dibawa ke tempat ini Mereka menyebut tempat ini merupakan taman boneka Yaitu sebuah tempat yang berupa sangkar besar Di mana orang yang sudah masuk ke tempat ini tidak akan pernah bisa keluar lagi Namun di sini Xiaolang sempat tidak percaya kalau di tempat ini tidak ada pintu keluarnya Ia pun mencoba mencari tahu jalan keluarnya Yang ternyata ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat itu semula Sedangkan Cheng Bai yang merupakan pelaku pembakaran rumah Nyonya Sen Dan di sini ia yang mengetahui kalau si Niang sudah mencurigainya Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ningalif Film Syawetong undur diri dan salam Sudaners